Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten-konten terbaru Baru-baru ini, Singapura menjadi negara Asia pertama yang mengklaim telah berhasil menciptakan alat tes cepat virus Corona COVID-19 Alat ini bahkan diklaim bisa memberikan hasil pemeriksaan hanya dalam waktu 5 menit Alat tersebut ternyata ditemukan seorang muslimah bernama Profesor Jackie Ying Yang mengepalai lab nanobio di agensi 4Sense Technology and Research Profesor Ying yang lahir tahun 1966 di Taipei, Taiwan Merupakan seorang peneliti teknologi nano lulusan bidang bioengineering dan nanoteknologi dari MIT Profesor Ying tumbuh di Singapura setelah keluarganya memutuskan pindah ke sana Sebagai seorang mu'alab, Profesor Ying punya pandangan yang cukup menarik Beliau mengatakan, jika kamu benar-benar ingin mempelajari ilmu pengetahuan, maka kamu harus percaya pada penciptanya Perjalanan hijrah Profesor Ying diawali ketika dia sekolah di Singapura setelah keluarganya pindah ke sana Profesor Ying menghabiskan masa kecil dan remajanya di Singapura Beliau masuk Reverse Girls School yang merupakan sekolah unggulan Di sekolah itu, dia tidak punya teman anak Melayu, kelompok etnis yang biasanya dikaitkan dengan Islam di Singapura Dia baru mengenal berbagai macam latar belakang etnis dan agama setelah masuk di sekolah menengah pertama Sejak itu, Profesor Ying mengaku menjadi sangat penasaran tentang bagaimana agama yang dianud oleh teman-temannya Beliau mengatakan, saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna hidup Dan dalam agama, kami menemukan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini Sejak sekolah menengah pertama, Profesor Ying belajar banyak tentang agama, termasuk agama Islam Profesor Ying baru menerima Islam setelah mengucapkan sahadat ketika dia telah berusia sekitar 30 tahunan Banyak alasan yang membuat Profesor Ying tertarik untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya keyakinan Di dalam Islam, Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan, seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakatnya Profesor Ying mengatakan, setiap kali memperlajari ilmu pengetahuan Selalu merujuk kepada keberadaan Allah SWT Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya, yaitu agama dan shen bertentangan satu sama lainnya Menjadi seorang ilmuwan yang berkomitmen membantu masyarakat Profesor Ying melihat kebenaran bahwa Allah SWT, sang pencipta, ada di balik hal-hal yang ia pelajari Alasan lainnya, Profesor Ying menerima Islam adalah karena agama ini memiliki konsep yang mudah dan sederhana Selain itu, orang akan sangat terkejut bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak pengetahuan yang luar biasa Ketika saya pertama kali membuka Al-Quran Jelas bagi saya bahwa ini adalah buku yang sangat istimewa dan luar biasa, kata beliau Setelah menjalankan umrah untuk pertama kalinya Profesor Ying segera memakai jilbab Ini menunjukkan hubungannya dengan Islam dan keyakinannya kepada Allah SWT Sebagai seorang ilmuwan, dia telah menerima puluhan penghargaan dan juga penerbitan ratusan artikel akademik tingkat gigi di bidangnya Sementara, sebagai seorang muslimah, Profesor Ying sangat aktif berdakwah di Singapura Profesor Ying adalah contoh yang indah tentang bagaimana seorang muslim berkontribusi terhadap penelitian dan sayan tanpa melupakan Allah sebagai penciptanya Terima kasih telah menonton!